Pemirsa maraknya online shop di Kota Jambi membuat pasar legendaris di Kota Jambi atau biasa disebut dengan pasar rombeng supi pembeli atau mengalami penurunan penguncuk. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pedagang kopi, yaitu warung kopi legendaris yang bernama Sekintang Dayu. Berikut liputannya untuk Anda. Pasar rombeng merupakan pusat perekonomian yang berada di Kota Jambi. Dulunya, pasar ini rapai dengan transaksi jual-beli. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penguncung di pasar rombeng supakin berkurang. Hal ini dikarenakan pasyarakat lebih banyak memilih untuk belanja online dibandingkan ke pasar. Pantauan reporter Jack TV dilapakan kondisi pasar rombeng pada Senin 23 September 2024. Ditemukanlah warung kopi legendaris yang bernama Sekintang Dayu. Warung kopi tersebut dijadikan tempat favorit para pedagang untuk bersantai dan berkeluh kesah satu sama lain. Pedagang kopi, Tony mengatakan, biasanya di warung ini banyak pedagang dan pengunjung yang menikmati kopinya. Saat corona melanda, ditambah lagi maraknya online shop. Semenjak itu kula, pengunjung pasar rombeng ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Kalau yang saya tangkap dari pedagang-pedagang yang ngopi di sini, berkadang cerita berbagi, sering-sering dengan keadaan pasar sekarang saat ini. Tidak lama corona terjadinya penggusuran. Mungkin kurang lebih di tahun 2019 itulah. Kalau tidak salah, disitu mulai seti, menurun. Karena pedagang kaki lima berkurang, pengunjung pun jadi berkurang. Ditambah lagi online-online mungkin banyak yang mesen dari online. Jadi pasar sekarang ini jadi lumayan menurun. Ya, harapan saya pribadi, mewakili pedagang-pedagang di Pasar Jambi, kelurahan orang kaya hitam ini. Harapannya, kita ingin pasar ini ramai kembali. Seperti dulu, pedagang-pedagang kaki lima sejahtera kembali. Ya, itu harapan kami sih. Tony sangat berharap pasar rombeng ini segera ramai kembali seperti sedia kala. Keri Zulkifli, Cik TV, melaporkan.